oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya para taurus semua mudah-mudahan sehat selalu ya kabarmu di akhir bulan November yang mau beberapa hari lagi ke Desember ya ini bisa akhir November dan awal Desember mungkin ya oke kartunya saya tuh kalau sapel kartu itu cepat loncat kartunya jadi keliatannya kayak yang gak disapel padahal disapel tapi aku langsung gitu banyak gak satu-satu juga gitu ya langsung aja nah baru diceritain satu-satu kita cari yang pertama keliatan sama aku itu tadi itu kartunya yang aku lihat itu ada The Justice guys ini ada The Justice what's wrong kayak yang ada yang beberapa diantara kalian tuh yang mau ke pengadilan gitu guys emang mau diselesaikan emang jadi gitu cerainya bener emang mau selesai asli gak dipikir-pikir dulu enggak yaudah kalau emang udah bulet ya kalau kakama gimana kalian aja para taurus ah gak mau gak boleh kayak gini-gini gak mau untuk kalian yang ngejalaninnya juga ya kan nah terus kenapa sih harus jalan yang kalian cari itu harus ke pengadilan kenapa? karena ini udah habis waktunya kayak ada yang beberapa udah berpisah tapi masih digantung ada gitu ya yang gak jelas ngasih apa ya gambarannya bakalan baik atau emang gak ada perubahan gitu ya pasangannya kayak gitu ya ini juga ada yang berdeling dengan beberapa pasangan yang emang suka marah gitu suka kayak ngancam-ngancamin gitu kata-katanya yang bikin kalian sakit tuh ya kayak gitu nah terus apalagi sih yang dimikir apalagi sih yang memang disegerakan gitu yang tadi mungkin proses perceraian ataupun ada hubungan dengan beberapa bidang tanah mungkin mau eksekusi tanah ya kan mau melegalitaskan apa yang kalian miliki kayak gitu nah terus ini ada seseorang yang disini sedang sendiri bersama the children-nya lagi happy ya ini ada yang sudah sendiri ini ada yang masih proses melalui jalur pengadilan nah ini ada energi yang sudah bebas dari tekanan si mantan gitu ya mungkin yang sudah move on yang sudah mencoba untuk menikmati hidup menikmati kebahagiaan anak-anak yang emang sudah waktunya juga kalian itu energinya healing gitu ya ini tuh kayak kak aku seneng sama anakku jangan sekarang aku bisa lebih fokus yaudah itu kan pilihan ya kakak aku anak aku sekarang itu udah ranking satu kayak gitu ya ya gitu nah disini juga energi kesendirian seseorang perempuan yang punya karir yang bagus punya usaha yang bagus oke selamat ya semoga rezekinya selalu berimpah ruah gitu ya ini baru tiba-tiba energi dari luar masuk ya sebetulnya gak mau sih aku bahas ada energi tapi kan ini general reading ya kan semua tuh pada masuk kayak stasiun ya tipi gitu kan yang ada iklannya kayak gitu nah ini mungkin anggap aja ya sebagai iklan mungkin gambaran dari seseorang di luar sana yang masih kepikiran gitu ya mungkin udah dicerein sama beberapa atau rutsi ini yang dia masih gak bisa nerimain gak bisa nerimain kenyataan kalau emang udah selesai kayak gitu ya tapi dia masih berharap dan mengenggam sesuatu dan kalian masih menjadi salah satu pilihan dia gitu dikala dia lagi mungkin ada stuck dengan pasangannya yang lain kayak gitu oke nah ini ada energi yang sedih energi yang mungkin banyak kenangan dengan seseorang di luar sana gitu yang kalian lagi bener-bener ngerasa apakah memang aku jalannya udah kayak gini ya emang udah kayak gini jalannya guys kita kan masih nasib belum takdir kalau nasib masih bisa dirubah ya kan masih banyak cara tenang aja ini energi yang murung juga mungkin gak tahu dari pihak luar ataupun taurus yang murung sendiri gitu dengan beberapa hal yang memang udah terjadi kalian memikirkan hal-hal yang mungkin pernah dirasain di masa lalu masih ada gelombang gelombang masih belum move on ada karena perlu waktu kalian nikmati aja dulu prosesnya ya kayak gitu banyak banget sih yang suka juga sama judiak terus lebih ke memilih 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 takut lukanya sobek sobek lagi gak mau gitu nah disini ada yang mau nyatain ke kalian tenang jangan sedih nobody wants to be lonely tidak ada semua orang yang ingin hidup sendiri gak ada yang punya rencana bakalan kayak gini sendiri gitu ya menghadapi segalanya sendiri karena emang kalian kuat untuk menjalani semua itu ya kan dari beberapa readingan judiak taurus yang udah-udah kan udah pernah dibahas masa lalunya tuh seperti ini nah sekarang mungkin ada perjalanan yang baru kayak gitu kan bekalnya banyak masalahnya banyak jadi akhirnya banyak termotivasi oleh keadaan yang memang udah ngerasain banget kayak gimana gitu ya tingkat yang paling bawah yang terendah udah dilewatikan ya nah sekarang ada orang yang mau mengutarakan cintanya sama kalian guys oke nah disini mungkin disini tuh ada seseorang yang udah punya mungkin ada disini yang ada yang suka sama kalian tapi si mantannya itu suka ngancem-ngancem gitu masih ada ini energi yang lu gak boleh punya pacar lu gak boleh punya ganti dari gue kayak gitu ada mungkin disini ada yang mungkin atau di dalam hatinya tuh yang gak rela kayak kalian tuh punya satu tambatan hati seperti itu ada disini nah terus ada energi yang disini itu energi yang sendiri tapi happy kayak gitu gak tau ya kenapa ada banyak yang happy disini tapi kesendirian gitu saya gak lihat disini gak ada yang punya hubungan yang terika tapi bahagia gak ada ini masih sendiri 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 learn 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 ini punya dua pilihan dia di luar mungkin ada juga kalian yang punya pilihan yang bingung yang mana gitu ya kayak gitu hmm kalau kalian punya dua pilihan ya kalian mending personal reading aja sama aku ada juga sih beberapa yang mungkin berbeda agama itu kan mengajarkan beda-beda cara ya untuk mencintai seseorang itu kayak ada dua pilihan gitu kan harus ada sesuatu yang dilakukan gitu mungkin nanti ada masuk ke dalam mimpi kayak gitu kan muslim tuh beda gitu kristen buddha dan yang ada yang ada lima di negara indonesia gitu kan beda-beda cara gitu ya ada yang nanti datang ke mimpi ini jodohmu kayak gitu lalu diceritakan juga gitu ya kayak gitu disini tuh ada energi yang udah mantep mantep sendiri atau mantep sama pasangannya yang sekarang ya sorry ada energi yang datang yang gak baik tadinya ini kan ceritanya lampunya dimatiin biar gambarnya itu jelas tapi aku mending nyalain aja nah kan kalau aku tuh cenderung gampang banget ngerasain energi yang gak baik ya itulah diriku aku juga gak mau sih kayak gitu capek nah disini juga ada satu masukan juga hati-hati juga ya mungkin kalian disini ada beberapa orang yang gak suka gitu yang mungkin dulu pernah mencintai kalian terus kaliannya nolak dia nah itu juga bahaya juga guys oke ya namanya juga kita mesti prepare takut ada apa-apa ya kan kakakak tuh kalau buka kartu emang cepat pada loncat-loncat jadi gak lama kalian nungguin gitu ya nah disini tuh ada energi matahari akan bersinar terang dalam kehidupanmu mentari akan menyinarimu ya seiring berjalannya waktu tuh kayak matahari tuh emang gak pernah telat bersinar walaupun dia cuman kayak hanya menyinari lembut gitu ya perlahan-lahan tapi kan jam 7 jam 8 itu kan udah udah waktunya beraktifitas kan gak gelap kan gak pernah mengkhianati kan manusia ya nah disini kalian nanti akan mempunyai pemikiran yang sangat positif ya terhadap apapun yang terjadi terhadap segala sesuatu ya karena itu juga bisa menarik energi yang positif menarik rezeki ya kan rezeki kan beda-beda ada teman sahabat keluarga yang baik ya kayak makanan yang udah masuk ke mulut kita itu sudah rezeki kita kayak gitu ya dan uang yang masuk ke rekening kalian juga udah rejekinya jangan lupa diantara rejeki-rejekimu ada rejeki orang lain guys ya nah disini ada yang mungkin kalian berdeling sama orang yang cuek cuek banget ya kan yang kok dia gak nelfon sih gak nge-WA sih kok dia tuh gak ada komunikasi kenapa ya karena emang dia pengennya diduluin kita yang duluin kayak gitu jangan kasih makan egonya guys jangan ah biarin aja nanti kalau dia hubungin baru hubungin ya gitu jangan dikelonin ya kayak gitu gitu mah tuh kan ternyata kenapa why why dia lagi sama orang lain guys tuh kan dia lagi party-party buat apa yang ada nanti kita dicuekin pas mau nge-whatsapp gak usah gak usah kita buka energi yang semestanya pokoknya janganlah berjuang apapun yang terjadi ya manfaatkan apa yang ada dalam dirimu manfaatkan juga apa yang ada di luar dirimu seperti teman-teman yang sayang keluarga yang sayang ya kan usaha kalian yang mungkin sudah memberikan banyak penghasilan buat kalian itu juga harus disayangi nah ini terungkapnya rahasia ada rahasia yang akan terblow up dengan sendirinya mungkin alam membantu juga mengklarifikasi kayak gitu ya entah mungkin ada beberapa disini yang ter blow up ya ada berita yang tidak baik yang tidak perlu juga kalian ikut nimbrung gitu ya kayak gitu udah biarin dia lagi sama orang lain udah biarin aja ya kan kenapa sih mencari sesuatu yang panah emang manusia suka yang panah yang sementara udah biarin tujuan akhir kan cari yang selamanya dia lagi cari jati diri kali jati dirinya belum dapet kasian ya doain supaya dapet jati diri dia nah mengendalikan diri guys jangan cepat marah ya biarin aja orang mau ngomong apa biarin terserah mulut-mulut dia pikirin pikiran dia kita gak bisa mengkontrol satu orang one by one nah perlahan tapi pasti guys ada yang lagi ngeritis usaha yang belum ada hasilnya ini bakal ada hasilnya kayak gitu sesuai sama emosi yang ada di dalam dirimu guys nah terus ada yang muka dua nanti ada yang datang aku selalu bahasin oke ada yang datang kita harus berpikir secara realistis kita boleh berpikir buruk supaya kita jangan sampai kejebak kalau dia udah kayak keliatan baik baru karena apa kan kejadiannya gak sekali dua kali guys ya kan kalian sering kan dibodohin gitu nah ini ada obat-obatan ada yang mungkin sedia obat-obatannya di rumahnya mungkin sekarang kan musimnya gak jelas kadang panas kadang ada hujan berhari-hari hujan gitu ataupun obat-obat kalian tuh kayak obat buat seseorang yang kalian tuh bisa menyembuhkan hati seseorang kayak gitu ya terus ada yang nyakitin kalian parah banget parah gitu yang kalian tuh juga belum sembuh dari dia ya oke satu kartu berapa sih yang mau keluar kartu satu yaudah ada energi yang terpesona guys mungkin kalian udah move on udah cantik udah cakep dan terpesona lagi mungkin dia sebelumnya ninggalin kalian karena ada orang yang lebih cantik lebih cakep dari kalian jadi dia puter setir kesana gitu ternyata pas kalian udah move on kalian ada energi cantik dan cakep ganteng gitu ya dia terpesona ya makanya makin cantik makin ganteng setiap hari ya oke satu lagi deh malu tapi mau dia malu tapi mau ya jadi pura-pura cuek padahal dia pengen ditelepon sama kalian hal biasa guys yang kayak gitu oke the bottom of the dirt nah ada seseorang yang akan memperjuangkan cintamu entah itu orang masa lalu yang mungkin pernah kalian kenal mungkin dulu tuh kayak sekolah jaman-jaman kalian SMA gitu pernah punya mantan ataupun ya nanti bakalan ketemu sama orang yang pernah kalian kenal sama karena taulus itu cederung dia masih percaya sama orang yang di masa lalu yang udah pernah kenal sebelumnya kayak gitu bukan berarti mantan juga sih tapi kalaupun misalnya ada mantannya emang dia pengen balik lagi kalau dianya udah tobat yaudah gak apa-apa nanti bilang sama Marisa ya kayak ini gimana kak hmm terlalu lihat dulu energinya apa nih yang datang gitu takutnya energinya cuman pengen ngetes doang nih kalian masih cinta apa enggak kayak gitu jangan pokoknya ada ya orang yang akan memperjuangkan cintanya kepadamu ya gitu mudah-mudahan terwujud kayak gitu ya terus disini tuh oke kegiatan apa sih yang bakal kalian lakukan ya di akhir bulan ini apa sih kegiatan yang akan kalian lakukan oke aku minta kartunya kayaknya ada energi yang lagi happy ya lagi ngerasa bebas dari segala masalah itu kayak ada energi positif kayaknya jadi akunya jadi kebawa kayak happy gak jelas kayak gitu ya ini ada yang mau ke pantai ya yang mau ke pantai hati-hati bawa sunblock ya biar gak hitam nah terus ada yang pakum aku mah gak lagi pakum gak mau punya pacar gak mau punya pasangan dulu ya oke udah tenang aja biar kalian juga happy sama diri kalian sendiri ya ini guys dia selalu memeluk bantal guling sambil membayangkan kamu sebelum tidur so sweet habis terus kemarin kemana aja kemarin dia tersesat kayaknya ya nyangkut di pohon apa gitu kena angin nah terus ada juga disini yang kamu bukan tujuanku lagi ada juga yang dia ngomongnya kayak gitu kamu bukan tujuanku lagi ya ataupun memang disini kamu orang yang mungkin kalian fokuskan lagi sama yang lain dulu bukan tujuan nanti kalau ada apa-apa kalau ada sakit hati jadi kebalik jadi kamu kini jadi tujuanku kayak gitu ya udah biarin aja biasa karena ada tujuan kenapa ya cari sesuatu lah yang lebih dari kalian ya kan biarin aja yang rugi kan orang itu yang rugi orang ketiga sama gak rugi menurut kalian juga bebas aja sih yang penting mah bisa mengurangi juga kan beban segala-gala beban biarin aja kamu juga bukan tujuan aku kok ya kan guys oke ada yang tampan disini yang tampan banget ya ini jodh ya terus itu pada tampan cowok-cowok ya atau yang apun yang sih ini yang suka sama kalian tuh tipenya yang tampan-tampan kayak gitu yang cakep-cakep yang ganteng ya tapi hati-hati juga ya mesti ada yang sedikit lebih selektif lah ya tuh mau-maunya dikibulin ada yang dikibulin waktu kemarin ditinggalin tuh kalian tuh dikibulin artinya ya nah gini mudahnya dia pergi membuat kesal dan merana dia ada dikibulin nah disini tuh ada yang tiba-tiba pergi aja tanpa pesan ya bikin kalian tuh merana yaudahlah biarin lah terus ada yang datang ada yang pergi itu nyambung ya karena dia pergi ada yang datang guys kalian entah itu rejeki entah itu kebahagiaan yang mungkin tersembunyi yang akan naik ke permukaan ke atas bumi ya kan nah kayak gitu mungkin disini ada beberapa juga apa insya nama mungkin diantaranya yang salah satu kandidatmu gitu ya di masa depan ini ada yang huruf P terus IP ada yang mirip mantan ya hati-hati oh mirip mantan juga bukan berarti dia itu ya takutnya mirip juga sifatnya R R R lagi ya kan banyak yang mirip kalian eh mirip mantan gitu ya ada orang sama mungkin twin plan M terus Y aku inisial namanya ini udah lama aku lupa nyimpen jadi baru pakai inisial nama O nah coba aku baca Pro Remil disini ada ada beberapa yang suka jalan-jalan ya pakai kendaraan sendiri gitu ya berpetualang gitu memakai kendaraan mobil atau motor dia yang suka kebahagiaannya dia tuh kalau lagi bawa mobil bawa kendaraan gitu bawa motor gitu yang dia tuh kayak cari pemandangan yang membahagiakan oh mungkin tadi mau pergi ke pantai kayak gitu ya bahagia banget ini energinya kebahagiaan guys makasih udah gak ada The Devil walaupun ada energi yang hampir masuk ya mungkin disini ada yang sudah mencoba untuk berspiritual mungkin menambah gelombang energi ketuhanan yang positif kayak gitu ya nah mungkin gitu aja yang mungkin bisa saya sampaikan untuk jodhya taurus ini energi cinta dan kebahagiaan juga rejeki yang mengalir ya yang saya rasakan aduh saya merinding ini mudah-mudahan terwujud sukses ya dan diberkati dirindungi oleh Tuhan yang makuasa oke makasih jodhya taurus yang selama ini mendukung channelku ya sampai ketemu lagi di pembacaan jodhya kalian di bulan Desember dadah makasih jodhya selamat menikmati